Tips sederhana merayu janda dijamin bikin hatinya luluh Tips merayu janda akan dibahas dalam ulasan berikut ini Janda umumnya memiliki konotasi yang buruk di kalangan masyarakat Indonesia Terlebih bagi seorang wanita yang bercerai dengan suaminya Meski begitu di zaman sekarang ini makna tersebut tampaknya mulai bergeser Bahkan kini diketahui seorang janda tak kalah dengan gadis Banyak pria baik yang masih jejaka maupun duda yang terpikat oleh janda Tak sedikit dari mereka berusaha untuk merayunya dan menjadikan sebagai pasangan Sejatinya merayu janda berbeda dengan seorang gadis Sebab sebagai wanita yang pernah membangun rumah tangga Tak akan termakan oleh bujuk rayu berupa ucapan manis Mereka lebih memilih sebuah aksi bukan sekedar janji manis Untuk itu berikut ini tips merayu seorang janda yang hendak dijadikan pasangan Yang pertama jadilah seorang yang jujur Kebanyakan janda ingin mengetahui jenis komitmen apa yang dicari dari mereka Dan seberapa besar seorang pria bersedia berkomitmen sebagai balasannya Apapun masalahnya sebaiknya jujur dan komunikatif saat hendak memulai berkencan Kedua tawarkan dukungan emosional Janda berada di bawah tekanan yang luar biasa Untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka secara finansial dan emosional Untuk memikat hatinya sebisa mungkin rayu dengan jarak Jadilah seorang yang bisa mendengarkan Tanpa berusaha menyelesaikan setiap masalah Dengan menawarkan dukungan dan dorongan Akan membantumu dalam membangun ikatan yang lebih kuat Ketiga Jadilah orang terpercaya Sebagai janda Mungkin wanita incaranmu pernah mengalami situasi di mana Ia bergantung pada seseorang yang tidak dapat dipercaya Untuk memikatnya Jadilah seseorang yang dapat dipercaya Sebab kepercayaan adalah fondasi penting untuk hubungan apapun Keempat Sikap fleksibel dan pengertian Janda yang telah memiliki anak Tentunya punya banyak tanggung jawab Antara bekerja dan mengasuh anak-anak mereka Mereka memiliki waktu luang yang terbatas Yang terkadang menyulitkan untuk menjatuhalkan suatu janji Oleh sebab itu Jadilah seorang yang fleksibel dan pengertian Jika hendak merayu seorang janda Dengan mengesampingkan ego Bila sewaktu-waktu kencan dibatalkan Karena suatu alasan Itulah tips merayu janda yang dijamin membuatnya terpikat Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa Like, subscribe, bunyikan lonceng Share dan komen Terima kasih Sampai jumpa di videoi Terima kasih